Sebanyak 1.500 bantuan paket Sembako hari ini telah diberikan kepada 57 sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan oleh anggota DPR RI Haji Intan Fauzi untuk para pengajar dan orang tua siswa yang terkena dampak COVID-19. Ketua MKKS SMPN Sekota Bekasi, Rudy Winarso, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bekasi, menyatakan Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan seluruh Kepala Sekolah SMPN Negeri Sekota Bekasi. Pada beberapa waktu yang lalu yang digagas Ikatan Wartawan Online atau IWO, Kota Bekasi dengan menghadirkan anggota DPR RI Intan Fauzi. Ketua MKKS SMPN Negeri Sekolah 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 Acara itu, kami mendapatkan suatu tanggapan positif. Setelah dengan dapilnya, beliau ingin sedikit berbagi bantuan kepada warga Kota Tenggara di saat COVID-19 sekarang ini. Dan akhirnya beliau menyebabkati ada beberapa hal yang akan dikirim bantuan dalam bentuk paket simbatu. Dan hari ini kami sudah terkirim 1.500 paket simbatu yang akan kami bagikan kepada warga sekolah SMP Kota Tenggara. Dan kita berusaha sekali bagi guru ataupun staf TUTKK honor ataupun orang tua yang tidak manis. Sehingga kita akan sedikit membantu melintaskan percanaan COVID-19. Mudah-mudahan bantuan ini bisa dibermanfaat untuk kita semua. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Isunda Insan dan Isunda Insan dan Isunda Insan. Mudah-mudahan bantuan yang baik dan kinerjanya bisa meningkat dan berubah-ubah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.